Sebuah bus yang berangkat dari terminal giwangan kota Yogyakarta terbakar di jalan Seliwangi, Pono Waren, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Beruntung berkat kesigapan sopir, seluruh penumpang berhasil selamat. Bus dengan nomor polisi K7096OB ini hangus terbakar setelah beberapa menit meninggalkan terminal. Bus yang dioperasikan oleh PO Haryanto saat kejadian mengangkut 10 penumpang termasuk 1 penumpang yang masih anak-anak. Kejadian berawal ketika bus berhenti di lampu merah demak ijo Sleman, sopir merasa ada yang tidak beres dengan mesinnya. Namun demikian ketika lampu hijau, bus kembali berjalan. Hanya beberapa ratus meter kemudian sopir menghentikan bus dan meminta seluruh penumpang turun terlebih dahulu. Tidak ada kepanikan sehingga seluruh penumpang berhasil turun dengan barang bawaannya. Oleh warga kejadian ini dilaporkan ke polisi dan petugas damkar Sleman. Untuk memadamkan api, petugas damkar menurunkan dua mobil pemadam kebakaran sehingga api segera bisa diatasi. Jadi kami mendapat informasi dari warga sekitar itu sekitar pukul 6 lebih 15 menit. Setelah itu kami mengkonfirmasi pada damkar Kabupaten Sleman untuk mengirimkan armadanya. Sehingga tadi ada dua armada dari damkar Kabupaten Sleman dan satu armada dari damkar Putai Yogyakarta. Setelah itu kami cek kondisi, damkar tidak ada korban karena begitu bus ini berasap, driver memberhentikan armada. Setelah itu penumpang diminta untuk turun semua sehingga untuk kejadian pagi hari ini tidak ada korban jiwa. Untuk memastikan kejadiannya, polisi segera melakukan penyelidikan. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Jadi di awali bus berjalan dari terminal kewangan, kemudian sesampainya di simpang 4 lemah hijau, Lampu Merah, kemudian setelah berjalan hijau, itu dari pengemudi sudah mulai ada tanda-tanda berjalan dalam mesinnya. Kemudian setelah berjalan beberapa pasar dari Lampu Merah, lemah hijau tersebut, mulai ada kepulauan asam. Menurut keterangan dari pengemudi, sudah ada kejalan itu dimimpin dari konstantin AC. AC kemudian jumlah penumpang dapat kita datangkan dari jumlah sepuluh orang. Para penumpang yang akan berangkat ke Pati, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan bus yang juga milik PO Haryanto. Dari Sleman, Gali Wisma, Ainews, melaporkan.